ini teman-teman ada pemasak atau penggoreng ya press digital merek Advan ya Advan digital ini petunjuk ini bukan touchscreen ya ditulis ini referensi waktu bukan layar sentuh ini ini saya juga baru lihat ini barangnya ini ternyata terbuka atau tutupnya di bawah ya luarnya yang punya ini tombolnya doang katanya tombolnya enggak enggak seperti diharapkan jadi kayak dol gitu kita boka ya ya tipenya ini apa ya tipenya ms20232 adf yaitu ya panjang ya mungkin ya umum ini merek Advan kita coba ini pokok kita copot ini dulu kotornya belum nah ini dari bawah nih kotornya lepas kalau harus ngelepas ini ya ini kotornya sih coba bengkar ya ini coba dibuka dulu ya dari bawah nih karetnya kalau misalkan udah bisa dibuka dan mungkin kita bisa membuka atasnya kalau nggak bisa ya ini bongkar terlacak dulu dalam pokoknya dulu ya benar ya ini boka ada lima ini buat setelah dibuka ini ini boka udah boka ya nah begini ini ada baut-bautnya semuanya ini dia tinggi ya oke dilanjut ya benar ya kita habis boka ini habis boka yang kotor yang ini berapa itu mah itu itu dua enggak nah ini bera itu tempat ini nah nampak tembak ya ini yang dikeluhkan ini tembanya ini abaduh lobo pecah kita coba ya ini kita lepas ya kabel powernya ini kabel yang ada sini nih saya lepas kalau ini indikator enggak enggak ada hubungannya ini kayaknya tuasnya ini sama ini enggak enggak terkoneksi maksudnya mungkin koneksi tapi tapi udah patah gitu karena ini enggak berpengaruh ini buat timer ini ya ada of 55 menit 10 15 20 25 30 ini jam berarti ini timer ya ini kayaknya enggak berfungsi jadi kayak rasanya itu bol terus itu menyerup sedikit tapi dolnya dikeluhkan yang punya jadi ini kita copot dulu ya kita cari spare part ini kalau spare part nya error ini atau timernya error kalau enggak tuasnya itu yang error ini setelah kalau dilepas kabelnya itu ada hubungan apa ada hubungannya baut ya dari plastik covernya ke timernya itu dapat dua itu cuma kalau membuka bautnya Anda bisa disini nih harus dicopot dulu ini tutup knopnya untuk melepas tutup knopnya ini mudah ya pakai obeng dicokit aja ini bisa naik sendiri nih awalnya dalam dicokit keluar itu ya eh teman-teman kondisinya setelah cukit keluar ini tadi ini puter-puter seakan dia muter tapi kayak enggak ada gigitannya gitu ini ini keras ini ini keras kalau ini muter-muter terus karena seret ya dan ikan-kannya letter D ini dia mungkin keras karena ngikutin tapi ini enggak bergerak jadi apakah ini yang sudah rusak sepatnya kita mau lihat di dalam ya kita boka baut-baut itu kalau dibuka knopnya kan bisa dibuka ya itu bautnya ini rupanya bunyinya bunyi tik-tik-tiknya bunyi ya ini titik 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 berarti timernya masih normal berfungsi sebab ini tadi sudah saya putar ke arah kanan ya yang tadi tombolnya ada angka 5 10 itu 5 menit 10 menit gitu ya ini kalau diputar dia langsung bumi timernya ini berfungsi titik 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 rupanya ini masih normal ya setelah saya perhatikan ternyata ini kenopnya yang dari plastik yang letter D ini sudah pecah ya nanti dipecah Apakah harus dilem dikasih lem kapur atau dilem terus kemudian diikat sama kawat ya itu caranya atau ini diberikan ini kalau ada yang jual atau ini apa ada yang jual ini temen-temen saya cara-cara saya ya saya kaitkan dengan tang ini ya sudah menyatu terus saya kasih lem lem besi itu ke sini ini sebelahnya itu bubuk kapur ya kapur tukang yang saya serut untuk sebagai penguat itu jadi kalau pakai lem besi saja itu kayaknya kurang kurang ada isinya gitu jadi dengan adanya kasih kapur itu semakin mengeras tuh semakin kayak ada semennya gitu itu saya balut-balut aja saya balur jadi pertama dikasih lem besi tetesih di tempat pecahan tadi kemudian dikasih in taburan tabur tukang itu habis itu di tetesih lagi sama lem besi sambil di ikat Hai dicapit sama tang ya Ata untuk biar menyatu ini baru satu sisi ini satu sisi yang berikutnya sama ya Oh iya capitnya ini tangnya dijapit itu enggak lama-lama lah hitungan 10 detik atau 20 detik karena lem besi itu itu kan cepat cepat mengeras cepat mengering jadi cepet dengan 10-20 detik lah ini teman-teman setelah diusahakan dilem kasih kapur susi ikat kuat sama itu ya kawatnya kabel kabel serabut diikat kuat nanti ini dikasih lem lagi kasih penguatan ya anggap aja ini patah tulang lah kayak manusia dikasih spalok ya ya kembali itu namanya usaha ya dicoba semoga berhasil ini teman-teman udah selesai ini posisi off ini 5 menit kita cukup satu menit langsung di nyala jadi betul-betul ngedol ya ini suaranya suara fan nya ya suara di dalamnya itu ternyata hitar hitar kayak penanak nasi itu terus disembur sama fan ya disini hanya timer ini hanya mainin hitar pemanas ya disembur angin ini udah mati ini cuma sebentar saya kalau mau anak 5 menit nih ada hitungannya 5 menit 10 menit 15 20 25 30 ya ini kiranya berguna dan bermanfaat terima kasih